Bersama puluhan simpatisannya, DPW Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Tenggara mendatangi KPU Provinsi untuk mendaftarkan bakal calon legislatifnya. Sebuah penampilan silat adat muna mengiringi pendaftaran PKB sebelum memasuki kantor KPU di Jalan Kairil Anwar, Kecamatan Puatu, Kota Kendari, Sabtu Siang. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW PKB Jelani langsung menyerahkan berkas administrasi ke pihak KPU yang dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan. Partai Kebangkitan Bangsa mendaftarkan sebanyak 45 bacaleknya pada Pilek 2024 dan menargetkan masing-masing satu kursi setiap dapil. Kalau harapan kami sesuai dengan amanat yang diberikan oleh DPW kepada kami, beberapa hal pertama, yang pertama soal target yang diberikan kepada kami soal perbedaan kursi, dan tentu kami yang paling penting secara nasional kami akan melengkapi 100 kursi target DPW dari PKB dan Sulawesi Tenggara yang sama-sama kursi, terus yang kemudian masing-masing 6 kursi dapil di DPW Provinsi bisa terisi, 6 kursi-DPW Provinsi dan 63 kursi juga berkumpah di Kota. Tidak berselang lama, DPW Partai Bulan Bintang PBB Sulawesi Tenggara juga datang ke KPU Provinsi untuk mendaftarkan bakal calon legislatifnya. PBB juga menargetkan masing-masing satu kursi di setiap dapil, dan dipastikan bacalek yang diusung semua adalah asli putra putri daerah. DPRD Provinsi, saya hanya mengantar, mengantar sementara di sini, selanjutnya saya antar terakhir mereka di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. 45 orang yang saya antar hari ini, full. Target kursi minimal, satu dapil, satu kursi. Kota perempuan, Alhamdulillah, bakal melewati. DPRD? DPRD kita juga sudah daftarkan semua, lengkap. Berapa nang? Enam orang. DPRD itu semua orang lokal. Nama-nama salah satunya Kamaruddin Ali. DPRD ya? Kota perempuan, minimal satu praksi, satu kursi lah satu. Saya hanya minta kepada teman-teman, karena partai politik banyak, saya hanya minta satu kursi aja, satu dapil. KPU Sulawesi Tenggara masih menunggu sejumlah partai politik yang hingga saat ini belum datang mendaftarkan para bakal calon legislatifnya.